Mbak Ruf Amin tegaskan sikap netral dalam pemilu. Capres-Cawapres diminta selesaikan kasus pelanggaran hamberat jika terpilih. Draft surat edaran rampung Pemkot Solo siap larang konsumsi daging anjing. Selamat siang Anda menyaksikan Gilas Nusantara edisi Jumat 26 Januari bersama saya Suwanti. Inilah rangkuman 3 kabar pilihan untuk siang hari ini. Pemirsa Wakil Presiden Mbak Ruf Amin menyatakan tetap bersikap netral di publik dalam pemilu 2024. Ia juga menjelaskan bahwa Capres-Cawapres pilihan yang bersifat pribadi. Selamat pagi! Terima kasih. Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja. Masih terkait Pilpres, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta komitmen para paslon untuk menegakkan kasus HAM berat jika terpilih nantinya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta kepada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menjaga komitmen dalam pedagakan hak asasi manusia jika terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024. Dalam taklimat media di Jakarta Kamis 25 Januari, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan saat masa kampanye dan hari pencoblosan pemilu 2024, para paslon serta pendukungnya turut menjaga ruang bebas dari kekerasan dan menghormati hak asasi setiap orang untuk berpendapat. Komnas HAM juga menyoroti visi dan misi para paslon terkait HAM, terutama karena aduan pelanggaran HAM masih terjadi sampai saat ini. Dengan pada 2023 tercatat 2753 dugaan pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM. Agenda penegakan HAM ke depan itu sangat penuh tantangan, baik itu dalam penegakan pelanggaran HAM berat gitu ya, maupun pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung cukup banyak, tadi datanya kita semua sudah sampaikan, itu tentu harus menjadi komitmen nanti yang jadi atau terpilih gitu. Komnas HAM mencatat dari 2.000 lebih aduan dugaan pelanggaran HAM kebanyakan terkait kinerja aparat penegak hukum, konflik agraria, serta pengabayaan hak kelompok rentah dan ketenaga kerjaan. Dari Jakarta, Periska Triverna, Kantor Berita Antara mewartakan. Kita beralih ke Kota Solo, Jawa Tengah. Pemerintah kota setempat telah merampungkan draft surat edaran terkait larangan konsumsi daging anjing. Pemerintah kota Solo akan segera menerbitkan surat edaran larangan mengonsumsi daging anjing, dimana tidak hanya mengatur larangan mengonsumsi daging anjing, tapi juga dibuat secara umum kepada masyarakat untuk mengonsumsi bahan pangan yang aman, sehat dan halal. Untuk itu pihaknya seperti dikatakan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan atau Dispantan Solo, Eko Nugroho Isbandiarso pada 25 Januari telah merampungkan draft surat edaran tersebut, dimana dalam waktu dekat akan segera diserahkan ke Sekretaris Daerah Kota Solo untuk diperiksa kesesuaiannya. Eko pun menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan untuk anjing yang dipotong, sesuai surat edaran Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah. Yang larang hal tersebut, karena daging anjing bukanlah bahan pangan. Diindikasikan, itu kan menimbulkan penyakit yang tidak diinginkan, bisa bersifat soonosis seperti adanya rapies, kemudian adanya bakteri-bakteri yang mungkin berpengaruh terhadap kesehatan yang mengkonsumsi. Sebelumnya ratusan ekor anjing diamankan di Tol Kalikankung, Semarang untuk tujuan Solo, yang menjadi salah satu daerah yang dikenal sebagai pusat pengolahan daging anjing. Dimana berdasarkan data di Sepangtan, Kota Solo, tingkat konsumsi daging anjing setempat mencapai 100 ekor per hari, dengan 27 warung makan yang menjual menu daging anjing. Dari Solo, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, perbarui terus informasi Anda melalui laman antaranyus.com dan Youtube Antara TV Indonesia. Kilas Nusantara akan kembali malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.